Terima kasih Karena hampir tadi semua Kegitan kita fokus pada Terhadap adab ya Boleh gak diserita-cerita sedikit Tentang Ada gak santri baru yang mungkin Masih baru mondok Awalnya seperti ini Akhirnya ikut pesmana kebiasaannya berubah Mungkin bisa diceritakan Dari Ustaz Lufi dulu Terima kasih Untuk masalah adab Mungkin contoh kecilnya Seperti mungkin yang dari Anak-anak baru kan Otomatis ataupun sebelumnya Mereka mungkin Masih dalam kebiasaan Lamanya ketika di rumah Seperti contoh kecilnya ketika mereka makan Kadang ada yang masih Makan menggunakan tangan kiri Asal makan sambil berjalan Itu kita coba tanamkan Adab Misalkan sebelum makan cuci tangan Kemudian berdoa makan dengan Dengan tenang dengan tangan kanan Dan juga adab terhadap Orang lain misalkan terhadap Kakak kelasnya Ketika memanggil kakak kelasnya Dengan panggilan yang baik Tidak menyebut namanya langsung Atau memanggil dengan kakak dan yang baik Terkait dengan ibadah pun Ketika mereka mengikuti sholat berjamaah Sepatutnya selesai ibadah Atau selesai sholat Mereka berdikir Duduk dengan rapi tenang Dan menjalankan Aturan ataupun tata tertib Yang ada di kegiatan pesmana ini Atau pembiasaan-pembiasaan Yang mungkin mereka belum dapatkan Ketika di rumah Dan Alhamdulillah mereka bisa Secara perlahan Bisa merubah Kebiasaan yang tidak baik Mungkin dari perkataan yang Kurang sopan Bisa lebih sopan Kemudian perilaku terhadap Sesama teman Atau dengan orang lain Bisa lebih bagus Dan lebih menunjukkan Kepribadian sebagai seorang sandri Mungkin seperti itu Ustadz Kita ke Ustadz Amran Gimana Ustadz Di sana apakah ada Perubahan signifikat Yang dilihat para peserta kita Hari pertama seperti ini Hari ini Seperti ini Ya Ya Kalau kita Perhatikan Memang Perubahan itu Cukup Tampak Karena yang masuk dalam Kegiatan pesemata Pesemata ini Bukan hanya sandri baru Tapi ada juga Sandri yang Lama Atau kata kelasnya Itu juga sedikit Membantu Menggambarkan Kehidupan pesantren itu Seperti apa Terutama dalam Ya itu sebut Yang disampaikan Dalam satu Yang ada yang makan Sambil jalan Minum sambil berdiri Itu semua sudah Kita Anjarkan Berdoa Semua makan Tenang Dihabiskan Tidak di fazir Kemudian Manggil Awalnya mereka masih Masih Langsung teriak Salam Yang tidak dikenal Salam Salam Dan kita Di depan kita Dulu-dulu Jadi Alhamdulillah Kita Semoga ini Bisa Terus Terjaga Sampai Di lingkungan mereka Nanti Masih-masih Untuk Perkesanan Salat Sunnah Kita sudah Biasakan Sebelum dan Setelah Salat Wajib Kemudian Saya kira Kalau dilihat Dari kegiatan Pesmana ini Kalau kita Bandingkan Dengan kehidupan Yang di Pondok Kayaknya Yang di Pesmana ini Kayaknya Lebih mudah Diatur Daripada yang di Pondok Karena Ya Contohnya Saja Kalau misalnya Membangunkan Anak-anak Salat Tahajud itu Sebenarnya agak berat Tapi disini Malah saya Rasa Tadingan sekali Karena mereka Karena Ada rasa senangnya itu Akhirnya mereka Mudah untuk Menjalankan Dan Kita juga Sudah Memberikan bekal Doa-doa Pilihan Kemudian Itu tadi Yang Selesai dengan Ilmu Adab Kepada Teman Kepada Kepada Guru Dan Adab Dalam Ilmu Sudah Disampaikan Juga Semua Dan Insyaallah Mereka Bisa Aplikasikan Dalam Kehidupan Dan Kurang lebih Sama seperti Satu Yang Sampaikan Yang Mungkin Cukup Satu Halo Halo Ada Cerita Unik Tentang Ada Anak-anak Oke Kurang lebih Sama Sebenarnya Cuma Disini Mereka Ngomongnya Itu Sebenarnya Ada Agak Kemelayu-melayu Sedikit Karena Mungkin Disini Banyakan Orang Banjar Kan Jadi Kalau Mereka Bilang Eh Kamu Eh Kamu Jadi Awalnya Itu memang Sesebut Begitu Dan Karena Bahasa Kesehari-harinya Mereka Akhirnya Kemudian Masih suka Apa namanya Masih suka Teriaki Orang Sama Juga Seperti Ustaz Amran Kemudian Orang Banyak Eh Kalau Banyak Bagi saya Ustaz Ustaz Bagi saya Kayak Bahasa Melayu Ustaz Betul-betul Kita Muruskan Niat Kita Pelan-pelan Bahkan Sampai Pada Ini ada yang Menarik Tentang Sama Tadi Saya konek Sama Sama Amran Itu Akhirnya Kayak Lebih Transformasi Nilai Itu Kayak Betul-betul Kayak Mengkristal Betul Ini Kalau Dibatul Semana Ini Maksudnya Betul-betul Kayak Kayak Kita Ini Kayak Apa ya Kayak Semertanya Pesantren Yang kita Bidangkan Kayak Gitu Kan Karena Kita Ajarkan Yang Pertama Yang Kita Tekankan Itu Adalah Karena Kita Berdasarkan Data Juga Di NBS Maaf Ya Di Setaraan Atokosus Mungkin Pengalamannya Ustaz Amin Karena Dia Suka Menyimak Atokosus Itu Masih Banyak Yang Karena Apa namanya Karena Pengamatannya Di sana Dia ingin Tidak Seperti Begitu Kayak Gitu Sampai Pada Bagaimana Cara Berhaloko Yang Baik Saya pun Baru Juga Saya Tahu Di situ Lupanya Baru Juga Saya Tahu Karena Lupanya Beliau Ini Dia Mondok Jodi Bogor Memang Kondoknya Juga Kondok Adab Dan Luar Biasa Penekanannya Dan Kita Betul-betul Dan Itu Setiap Subuh Setiap Kuntum Itu Kita Tanamkan Adab Adab Kalau Antum Mau Mengaji Baik-baik Datang Kalau Mau Pergi Itu Kan Anak-anak Itu Kalau Di K2 Habis Toran Langsung Balik Badan Kayak Upacara Kalau Itu Dia Pas Dijelaskan Kita Betul-betul Itu Harus Kita Mundur Pelan-pelan Mundur Jauh-jauh Baru Kita Pergi Itu Kita Yang Terapkan Di sini Alhamdulillah Semua Sudah Seperti Itu Bahkan Kita Merasa Kalau Lewat Itu Kayak Mau Sledding Saking Anunya Kita Cara Mencium Tangan Kami Ajarkan Cium 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 Begini Kita Hirup Baru Begini Itu Semua Rata Seperti Itu Ini Pelan-pelan Kita Pembiasaan Seperti Itu Sama Semua Punya Masalah Dan Alhamdulillah Sekarang Sesuai Yang Kita Harapkan Syukur Oke Baik Step